Bertambah lagi warga yang diduga terserang virus flu burung H5N1. Dikenal Jawa Tengah, seorang warga harus dirawati ruang isolasi rumah sakit karena mengalami keluhan mirip dengan kejala flu burung. Muhammad Abdul Karim, 15 tahun, harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Suwondo, Kendal, Jawa Tengah. Warga Jawa Timur ini mengalami panas tinggi saat menginap di rumah temannya yang berdekatan dengan kandang ditik. Meski tidak bersentuhan langsung dengan itik yang mati, namun pasien sering melihat banyak itik mati mendadak. Inap, pasien mengalami panas tinggi yang tak kunjung turun. Pasien pun dibawa ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit Suwondo untuk dirawat secara intensif karena diduga terkena virus H5N1. Sementara ini hasilnya masih kita tunggu, kita kirim ke kakit. Jadi masih tetap terduga ya? Ya, terduga. 20 burung berarti ya? Tapi dari kejala sendiri pak, kejala pasien pak, menunjukkan untuk pelukur. Memang kejala-kejalanya memang mati sana. Mirip berarti ya? Kasus dikendal ini menambah deretan suspek flu burung. Sebelumnya, seorang balita 5 tahun warga kampung Gorowong, Parung Panjang Bogor, meninggal dunia akibat terkena virus H5N1. Sementara dua balita diduga terkena virus flu burung dirawat di RSUD di Manusia Tenggara-Tenggara Barat, dan satu orang pasien di rumah sakit Elisabeth Semarang juga diduga terjangkit virus H5N1. Saktio Dimas, Kendal.